Halo sahabat kompas TV, nah di vlog kali ini saya mau mengajak sahabat kompas TV semuanya untuk olahraga di rumah. Nah kenapa olahraga di rumah nih? Karena kasus covid-19 di Indonesia lagi naik-naiknya nih jadi sebagian besar tempat olahraga ditutup. Dan kita pun dihimbau untuk sebaiknya berolahraga di rumah aja. Jangan sampai tempat olahraga tutup kita jadi mager nih olahraga. Jadi saya mau mengajak nih sahabat kompas TV semuanya untuk ayo kita olahraga di rumah. Seperti yang mau saya lakukan ini memanfaatkan area kos-kosan saya seperti ini untuk berolahraga. Nah terkait dengan kenapa sih kita harus lebih memilih untuk berolahraga di rumah ketimbang berolahraga di luar rumah ataupun di area publik. Ini nih kita dengerin dulu yuk penjelasan dari dokter Andi Karaspati, dokter spesialis, dokteran olahraga terkait dengan harus olahraga di rumah aja. Kenapa olahraga di luar rumah itu beresiko menambah penyebaran covid? Karena memang kita tahu ya bahwa yang namanya orang olahraga di luar rumah kan kadang kalau pakai masker suka ngap ya. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk lepas masker gitu kan. Apalagi kalau mereka lagi latihan yang sifatnya agak berat, otomatis mereka lepas maskernya. Dan saat mereka lepas masker ya pastinya yang namanya broklet akan banyak nyebar gitu. Jadi memang di masa seperti sekarang di mana kita ngeliat angka kok naik lagi pandeminya covidnya naik lagi ya memang sangat disarankan kita kalau bisa ya dirumah aja lah raganya gitu. Kalaupun mau keluar misalnya memang udah gak tahan banget ya jangan ramai-ramai dulu deh ya. Bilang prokes kok prokes tapi yang kelihatan sekarang banyak orang kalau latihan bareng-bareng lari gitu gak ada yang pakai masker saya perhatikan. Pasti lepas masker semua. Jadi tolong supaya kita bisa mengurangi angka covid yang kok makin kemari makin serem ya kalau bisa dirumah aja. Kemudian yang kedua Kalau kita bicara olahraga dirumah tetap sebenarnya yang kita anjurkan tiga ya. Kardionya dilatih, latihan otot juga dilatih sama latihan kelenturan atau fleksibilitas. Kalau kita bicara kardio dirumah bisa macem-macem. Bisa ngeliat youtube, kita ikutan kardi workout di youtube bisa. Berapa lama? Ya bikin 30-60 menit cukup gitu kan dirumah. Kemudian juga strengtheningnya jangan lupa ototnya supaya kuat dan juga tadi kelenturan nih supaya badannya gak kaku. Tapi tolong ya kalau tem di rumah ngeliat youtube gitu disesuaikan videonya jangan sampai kita melakukan atau mencontoh gerakan atau beban latihan di youtube yang memang gak sesuai sama kita. Kan bisa tuh dicari aja di keywordsnya. Misalnya latihan untuk pemula atau exercise for beginner. For elderly misalnya contoh. Jadi kita mendapatkan video yang pas buat kita. Nah itu dia tadi Sahabat Kompas TV penjelasan dari Dr. Andi Karaspati. Dokter spesialis kedokteran olahraga terkait dengan sebaiknya memang pandemi covid-19 ini kita manfaatkan untuk olahraga di rumah aja nih. Lalu gerakan apa aja sih yang bisa kita lakukan saat berolahraga di rumah? Nah saya mau menunjukkan nih beberapa gerakan yang bisa kita terapkan saat berolahraga di rumah. Nah yang pertama jangan lupa untuk pemanasan. Pemanasannya bisa kita lakukan seperti ini. Untuk merenggangkan otot-otot kita terlebih dahulu sebelum kita melakukan gerakan olahraga. Nah biasanya gerakan olahraga yang saya lakukan saat berada di kos-kosan ataupun di dalam rumah adalah yang pertama yaitu push up. Gerakan push upnya seperti apa? Saya contohkan ya. Ayo sama-sama ikuti gerakan push upnya. Gerakannya seperti ini. Menggunakan kedua tangan kita. Dengan seperti ini. Lalu kita push up. Nah sahabat kompas TV untuk gerakan push up ini bisa kamu lakukan 5-10 kali. Kamu ulangi 2-3 kali. Nah dalam rentan gerakan istirahatnya itu 1 menit. Jadi kamu lakukan 10 kali repetisi. Kemudian istirahat 1 menit. Kamu ulangi 5 kali. Jadi totalnya bisa 50 kali push up saat kamu melakukan gerakan ini. Aduh saya gak bisa push up nih. Nah ada gerakan lain yang bisa kamu lakukan saat berolahraga di rumah. Nah contohnya adalah gerakan berikut ini yaitu gerakan sit up. Gerakannya sangat mudah. Seperti ini. Oke. Nah gerakan kayak ini. Ini sangat membantu untuk membakar lemak yang ada di perut kita. Nah ini gerakan sangat simpel dan bisa kamu terapkan ataupun bisa kamu lakukan 15-20 kali. Dengan istirahat 1 menit kamu bisa lakukan 2-3 kali pengulangan. Nah selain itu ada juga beberapa gerakan lain yang bisa kamu lakukan nih. Tapi biar lebih asik saya mau nanya nih ke sahabat saya yang merupakan salah seorang healthy influencer. Mungkin dia mau memberikan beberapa contoh gerakan yang bisa kamu lakukan di rumah. Kita tanyakan ya kepada teman saya yang bernama Andara. Oke bro. Ini juga gue akan kasih beberapa gerakan. Dan gerakan ini gue pakai alat yang di rumah. Nah ini gue pakai tas. Kalian bisa sesuaikan juga agobannya di rumah. Gue juga punya 3 gerakan untuk pakai alat ini. Oke pertama kalian bisa pakai alat ini dengan lakukan bicep curl. Kalian pakai disini. Kalian lakukan bicep curl. 15 kali per satu sisinya. Pergantian kanan dan kiri. Dan kedua. Kalian bisa lakukan kalau kalian lakukan squat biasa aja. Kalian bisa lakukan squatnya dengan berubah tambahan tas ini. Kalian bisa lakukan squat. Kalian bisa lakukan ini 15 kali juga. Dengan satu setnya. Untuk gerakan ke akhir kalian bisa melakuin dengan posisi blank. Lalu tarik aja tasnya ke kanan dan ke kiri. Lakukan kanan dan kiri hitungan satu. Bisa kalian lakukan 20 repotisi. Alright. Itu tadi 3 gerakan. Menggunakan tas. Yang bisa kalian atur bebannya sendiri. Nah itu dia tadi sahabat kompas TV. Beberapa referensi gerakan dari sahabat saya. Teman saya Andara. Yang bisa kamu perhatikan juga nih. Saat kamu berolahraga di rumah. Intinya adalah. Apapun gerakan yang kamu lakukan. Yang penting satu. Jangan sampai gerakan itu mencederai diri kamu. Yang kedua adalah gerakan itu benar-benar bisa memberikan manfaat buat kamu. Dan yang ketiga adalah konsisten. Jangan lupa. Ketika berolahraga kita juga harus konsisten. Dan sehingga hasil yang kita dapatkan juga maksimal. Dan yang terakhir adalah nutrisinya. Juga jangan lupakan. Nah apalagi di masa pandemi COVID-19 ini ya. Dengan berolahraga dan juga nutrisi yang baik. Semoga kita mendapatkan imun yang baik juga. Sehingga bisa terhindar dari yang namanya virus corona. Dan yang terpenting. Saya juga mau mengajak sahabat kompas TV semuanya. Untuk ayo sama-sama kita patuhi protokol kesehatan saat kita beraktivitas. Sampai jumpa di vlog saya selanjutnya. Terima kasih sahabat kompas TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.